Intro Pemirsa DPMD Kabupaten Tulungagung kali ini menggelar pembinaan administrasi dalam mempersiapkan penilaian lomba 10 program pokok PKK Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Acara ini pun terdihadiri oleh beberapa perwakilan dari TPPKK mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Seperti apakah berlangsungnya kegiatan tersebut? Berikut tayangan selengkapnya untuk Anda. Pertempat di kantor desa Sumber Jogulon kecamatan Gunung Tulungagung inilah dilakukan pembinaan administrasi TPPKK Kabupaten dalam rangka penilaian lomba 10 program pokok PKK dan lomba desa tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Acara ini pun dihadiri oleh TPPKK Kabupaten, TPPKK tingkat kecamatan dan perwakilan TPPKK desa, perangkat desa, dan OPD terkait untuk ikut serta dalam pembinaan ini. Intro Kegiatan ini merupakan kegiatan berkelanjutan yang dilaksanakan seperti tahun sebelumnya, yakni penilaian perlombaan desa dan keluranting ke Jawa Timur, di mana dalam pelaksanaannya berintegrasi dengan lomba pelaksanaan terbaik 10 program pokok PKK. Hadir dalam kegiatan ini, yakni PJ Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung beserta jajaran, Camat Ngunut, dan sejumlah tamu undangan lainnya. Di mana dalam samputannya, Camat Ngunut mengucapkan terima kasih kepada PKK desa Sumber Jogulon, yang tahun kemarin telah meraih juara 1 dalam lomba PKK tingkat Jawa Timur. Kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung beserta rombongan, kami mohon petunjuk dan arah lang terutama berkaitan dengan pembinaan 10 program pokok PKK di Sumber Jogulon gini. Walaupun tahun 2023 kemarin, kita juga sudah mengikuti lomba PKK Sehat Lestari Berencana tingkat Jawa Timur dan Alhamdulillah juara 1. Ibu, tepuk tangan untuk Sumber Jogulon. Kemudian di tahun 2022, Desa Sumber Jogulon juga mengikuti lomba badan usaha milik desa, BUM Desa Sejawa Timur dan Alhamdulillah juga juara 1. Mudah-mudahan ke depannya yang ini juga bisa meraih juara 1. Itu harapan kita semuanya. Sementara Peja Ketua TPPKK Kabupaten Tulungagung menyampaikan bahwa dengan diadakannya lomba desa seperti ini harus melakukan berbagai upaya. Salah satunya adalah inovasi. Karena selain syarat administrasi, berbagai inovasi dan keunggulan desa juga akan menjadi penilaian. Kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Tulungagung berniat untuk mengikuti lomba 10 program pokok PKK dan ini lokasinya harus sama dengan lomba desa. Jadi berdasarkan berbagai pertimbangan, kami memilih desa Sumber Jogulon di Kecamatan Munut ini. Yang pertama adalah salah satunya karena sudah menang di tahun 2023 sehingga paling tidak kami harapkan apa yang sudah tertata di tahun 2023 ini masih terpelihara dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaan 10 program PKK ini apa yang perlu kita bina, apa yang perlu kita perbaiki dan kita tingkatkan tidak terlalu membutuhkan upaya yang berat. Nah, yang berbeda pada tahun ini bahwa kegiatan lomba yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang penginputan data itu dilakukan secara digital. Jadi kita menggunakan aplikasi SIM PKK di tingkat Provinsi Jawa Timur. Cuma memang kemarin masih ada kendala, belum bisa diuji coba, mestinya jadwalnya kita diberikan waktu untuk uji coba itu selama bulan Februari, tapi kenyataannya masih belum bisa. Padahal menurut jadwal, entry data lomba itu sudah bisa dimulai 1 Maret sampai 21 April. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kendala ini tidak menyulitkan nantinya dan mudah-mudahan ada kelonggaran waktu. Nah, untuk pengiriman data saya sudah sampaikan tadi, kemudian jadwal penilaian secara administrasi online berdasarkan input data yang masuk akan dilakukan 23 sampai 26 April. Selanjutnya, berdasarkan hasil penilaian secara administrasi akan dilakukan paparan. Paparan ini jadwalnya adalah 14 sampai 16 Mei dan ini akan diambil 6 desa dan kelurahan. Nah, ini tentunya berdasarkan dari penilaian administrasi. Semoga nantinya kita bisa lolos di setiap tahapan sehingga harapan kita bisa menang, tentunya ini bisa tercapai. Nah, tentunya harapan ini juga harus disertai upaya. Nah, ini salah satu upaya yang kami lakukan adalah hari ini kita memulai pembinaan. Pembinaan ini kelihatannya mungkin tidak akan cukup satu hari. Ini ada masih permulaan. Nantinya kita akan melihat perkembangan kekurangan apa, kemudian apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan tentunya nanti akan mengikuti. Nah, tentunya namanya lomba, kalau mau menang berarti kan kita harus punya keunggulan. Keunggulan itu tidak hanya pada tertatanya administrasi, terpenuhinya, tentunya juga adanya inovasi. Nah, inovasi diharapkan nantinya apa yang bisa kita gali, kita kembangkan baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Untuk di tingkat kabupaten, sebagai informasi terkait dengan digitalisasi, kami berserta dengan dinas PMD, dukungan dinas PMD dan dinas infokom, telah membuat sebuah aplikasi SIM PKK di tingkat kabupaten. Nah, harapannya nantinya SIM PKK ini dapat dimanfaatkan, sehingga ibu-ibu kader PKK itu dalam meng-inputkan data itu sudah tidak perlu menggunakan kertas yang berlembar-lembar lagi, tetapi bisa meng-inputkan melalui aplikasi ini. Nantinya aplikasi ini kita sudah mengajukan supaya link dengan PKK provinsi, sehingga tidak harus meng-input berkali-kali. Termasuk yang sudah berjalan sebenarnya saat ini adalah Pokemon. Ini ibu-ibu sudah perso semua untuk Pokemon ini sudah berjalan, nantinya yang sudah menggunakan Pokemon ini juga tidak perlu nginput lagi di SIM-nya PKK Kabupaten, karena nanti akan terintegrasi. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi tujuannya adalah bukan sosokan biar keren, biar canggih, tetapi memang tidak mau perkembangan era digitalisasi menuntut kita untuk terus berkembang. Dan sekarang eranya paperless, harapannya nanti akan lebih mengefisiensikan kinerja dari organisasi PKK. Lomba desa dan lomba 10 program PKK merupakan motivasi dan evaluasi terkait pembangunan sebuah daerah yang dimulai dari desa. Karena itu melalui hal ini, pemerintah desa dan masyarakat harus didorong agar terus kreatif dan inovatif. BUPJ pada BUPJ Ketua Timpenggerak PKK Kabupaten Tulagung pada hari ini berkunjung ke desa Sumberjagulon dalam rangka untuk melalui salah satu tahapan dalam rangka lomba 10 program PKK yang dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan yang nanti akan diikuti dalam rangka lomba 10 program PKK ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!